Oke, selanjutnya adalah MDLA, Manulife Dynamic Life Assurance. Inilah asuransi jiwa tradisional yang paling unik, karena bisa menjadi term life, atau whole life, ataupun endowment. Masa pembayaran premi, 5, 10, 15, 20 tahun, atau selama masa perlindungan. Masa perlindungannya 20, 30, sampai 90 tahun, jadi bisa dipilih ya. Kemudian bisa dipilih juga manfaat akhir masa pertanggungannya. Apakah tanpa nilai tunai, atau preminya hangus, ini adalah plan A. Atau mau preminya kembali 100%, plan B, atau upe cair 100%, plan C. Minimum premi 5 juta per tahun, atau 475 ribu per bulan. Usia masuk 30 hari, sampai 70 tahun. Dapat ditambah rider LAP, Life Assurance Plus, dan Wi-Fi of Premium, pembebasan premi jika terkena penyakit kritis. Produk ini dapat digunakan untuk perlindungan finansial di masa produktif, persiapan warisan, atau akumulasi kekayaan. Selanjutnya, ini pilihan plan MDLA, ada plan A, B, dan C. Manfaat meninggal dunianya sama ya, 100% upe, yang membedakan manfaat akhir masa pertanggungannya. Plan A tidak ada, atau preminya hangus. Plan B, premi kembali 100%, plan C, upe-nya cair 100%. Kemudian masa pertanggungannya untuk plan A, pilihannya 20 atau 30 tahun, plan B 20-60 tahun, dan plan C bisa lebih panjang lagi, 20-90 tahun. Plan B dan C ini bisa menjadi asuransi jauh seumur hidup, tinggal pilih masa pertanggungan yang panjang. Selanjutnya, ini contoh premi MDLA. Di sini saya sajikan untuk pria usia 40 tahun, dengan plan A, B, dan C. Dan untuk plan C ada dua pilihan. Upe-nya sama-sama 1M, masa pembayaran preminya sama-sama 10 tahun. Masa pertanggungannya, yang tiga ini 30 tahun, sedangkan yang terakhir ini 70 tahun. Nah, preminya per tahun adalah, untuk plan A, 13,45 juta. Jadi, bayar 10 tahun, ditanggung selama 30 tahun. Plan A, manfaat akhir masa pertanggungannya tidak ada. Kalau Anda nggak suka preminya hangus, maka tambahlah preminya sedikit, maka jadilah plan B, dan seluruh preminya akan kembali setelah kontrak berakhir, yaitu 30 tahun kemudian. Usia 40 berarti usia 70 akan terima ya, kalau masih hidup sebesar 159,6 juta. Mau yang lebih besar lagi manfaatnya? Maka pilih plan C. Preminya lebih gede dong, ya, yaitu 32,28 juta per tahun selama 10 tahun. Pasti akan cair 1M, baik meninggal dunia dalam 30 tahun, ataupun masih hidup setelah 30 tahun, yaitu di usia 70 tahun. Selanjutnya plan C ini, bisa juga Anda pilih untuk seumur hidup. Pilih masa pertanggungan yang paling panjang, yaitu 70 tahun, 40 tambah 70 adalah 110 tahun. Bisa dibilang hampir tidak ada orang yang mencapai usia 110 tahun, maka UP-nya pasti cair, ya kan? Nah, preminya adalah 18,65 juta. Total setor 10 tahun adalah 186 juta, pasti dapat 1M ahli warisnya. Nah, untuk plan A yang ini masuk kategori term life. Plan B yang ini masuk kategori term life juga, tapi ROP, return of premium. Plan C yang masa pertanggungannya 30 tahun ini masuk kategori endowment, karena ada 2 manfaat, manfaat proteksi dan manfaat hidup. Kemudian plan C ini, karena seumur hidup, maka masuk kategori whole life. Oke, demikian beberapa contoh premi MDLA. Selamat menikmati.